Intro Jadi ya ada sedikit yang tersusah bangunan-bangunan masjid Ada, menara namanya menara Lagiralda Nah ini menara yang dibangun oleh umat muslim untuk mengumandangkan azan seperti biasa Tapi setelah dikuasai Nasrani sekarang akhirnya dipakai buat lonceng gereja Bangunan masjid yang tersisa dan masih bisa kita lihat kini hanyalah Lagiralda Salah satu menara terindah di Eropa Ketika selesai dibangun pada 1998 oleh arsitek muslim Ben Ahmad Basso Menara Lagiralda hanya setinggi 97 meter dengan bola perunggu diatasnya Sejak tahun 1160, Ahmad Ben Basso sudah mulai mengerjakan proyek arsitektur untuk Almohad di Gibraltar Di tahun 1711, Ben Basso kembali ke Sevilla dan mulai mengerjakan masjid dan menara Giralda Beliau mengerjakan menara Giralda sampai tahun 1184 Lalu dilanjutkan oleh Ali Alhumari dan diselesaikan oleh Abu Lait Asikli di tahun 1198 Ben Basso juga mengerjakan istana Buhaira yang dikenal punya kebun indah yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan tanaman bunga Walaupun sedikit tapi masih ada ya peninggangan-peninggangan Islam di Spanyol ini terutama Iya, selain menara yang tadi, ini juga sih Apa nih? Dulu ketika Islam masih berjaya di sini dan lingkungan ini masih jadi masjid, ini tempat wudhu Oh iya sih kalau diperhatiin ya, kolam ini emang ada beberapa air mancurnya Benar Biasa dipakai untuk wudhu Sekarang jadi taman dan air mancur Menara ini runtuh akibat gempa tahun 1365 Setelah direnovasi, menara ini ditinggikan hingga 105 meter dan difungsikan sebagai menara katedral Dengan lonceng dan patung Giraldilo di puncaknya Eksterial Giralda menampilkan blok-blok bata dengan ukiran ventilasi dan jendela-jendela kecil melengkung Lengkap dengan balkonnya yang cantik Meski terdapat beberapa penambahan gaya renaissance La Giralda tetap tampil sebagai monumen indah dari dunia Islam Ketika kami masuk ke dalamnya, dinding dalam La Giralda ternyata tak kalah indah Dekorasi Islam dengan berbagai motifnya menghiasi hampir seluruh permukaan dinding Untuk mencapai puncak menara, kami mendaki 35 buah ram Yaitu ruas-ruas bidang miring yang cukup landai Karena di dalam menara tak terdapat tangga Di setiap ram, kami bisa berhenti dan melihat keluar jendela Dari puncak menara, pengunjung bisa menikmati keindahan panorama 360 derajat kota Sevilla Pantas bila UNESCO menetapkan menara yang disebut-sebut paling indah Dari tiga menara Almohat yang tersisa ini sebagai warisan dunia pada tahun 1987 Alhamdulillah Alhamdulillah Ya lo, kuat kalau mereka ke atas lagi ya Sampai sini aja cukup ya? Cukup, ini sudah Alhamdulillah banget ya Tadi di bawah kita melihat ada tulisan Arab Karigrafi ya? Itu bahasa Arab lu sih? Iya Disitu menggambarkan siapa yang membangun bangunan ini Oh iya? Iya, disitu ada Nah, yang pasti kita ikut berbangga, seneng, gembira Karena ternyata Islam pernah hadir di benua Eropa Pernah berjaya disini Betul Barcelona menjadi kota selanjutnya yang saya kunjungi Dan hari ini pula saya akan ditemani oleh Ustadz Zaki untuk menjelajahi kota ini Terima kasih telah menonton! Ya amp nastat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.